Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman PPG semuanya Saya akan memberikan sedikit pemahaman saya Berkaitan dengan rencana PPL Yang akan kita laksanakan pada satu bulan yang akan datang Jadi di dalam LMS sudah ada Modul yang bisa kita pahami secara bersama-sama Isinya seperti ini kurang lebih Ini ada lembar kerja dan instrumen penilaian PPL Dan PTK Jadi dalam satu bulan yang akan datang Apa saja yang akan kita laksanakan Apa saja yang akan kita persiapkan Antara lain seperti ini Kita yang pertama mempersiapkan RPP Sebanyak 3 Yaitu RPP 1, RPP 2, dan RPP 3 Nah RPP di sini nanti RPP-nya lengkap ya RPP-nya lengkap Dibuat mahasiswa adalah RPP utuh Yaitu RPP yang dilengkapi dengan adanya materi ajar LKPD, media pembelajaran dan instrumen penilaian pembelajaran Itu kemudian Yang kedua kita juga harus mengisi lembar kerja Yang sudah disiapkan formatnya Lembar kerja di sini ada 6 lembar kerja Karena setiap 1 kali PPL kita mengisi 2 lembar kerja Nanti formatnya kita bahas berikutnya Yang ketiga kita melakukan praktek pembelajaran Sebanyak 3 kali Tentunya sesuai dengan jadwal yang ada di sekolah kita masing-masing Yang keempat Video praktek mengajar sebanyak 3 kali Artinya PPL praktek pembelajaran yang kita laksanakan selama 3 kali ini Kita videokan semuanya Yang terakhir kita membuat laporan PTK Itu yang akan kita laksanakan dalam 1 bulan yang akan datang Lah LKnya seperti apa? Lembar kerjanya seperti ini Jadi sudah ada formatnya Tinggal kita mengisi saja di sini Ada tanggal Kemudian tempatnya ada di mana Di sekolah kita tentunya Bentuk pembelajarannya Daring atau luring Waktunya kapan Dan berapa Kemudian kompetensi dasarnya ditulis juga Indikator pencapaiannya ditulis juga di sini Ini yang akan kita isi Kendala yang terjadi dalam pembelajaran Ini dalam praktek besok Misalkan ada kendala Silahkan ditulis di sini Misalkan kendala Mati lampu Misalkan seperti itu Kemudian Ketidaksesuaian antara RPP Dengan pelaksanaan pembelajaran Misalkan karena tadi mati lampu ya Di RPP kita rencananya Menampilkan video Video pembelajaran Tapi karena mati lampu Akhirnya tidak sesuai di sini Tulis saja di sini Ketidaksesuaian itu ditulis di sini Kemudian yang ketiga adalah Kasus atau masalah yang muncul dalam pembelajaran Ada kasus apa di sana Misalkan kegiatan pembelajaran Tidak sesuai dengan harapannya Karena ribut Atau mungkin anaknya susah diatur Atau apa di sini Ditulis semuanya di sini Lah LK yang kedua Adalah ini Lah dari kasus itu nanti ditulis kembali di sini Kemudian faktornya apa Ditulis juga Dan alternatif atau solusi yang Bapak Ibu Laksanakan ketika Mendapatkan masalah itu Dalam praktek pembelajaran apa Juga ditulis di sini Itu kiranya berkaitan dengan Gambaran berkaitan dengan Pelaksanaan PPL kita Seperti itu Lah PPL itu kalau misalkan Digunakan untuk PTK Terintegrasi dengan PTK Makanya selama praktek pembelajaran Kita juga melakukan PTK juga di sana Siklus 1, siklus 2, dan siklus 3-nya Dan akhirnya nanti pada akhir Akhir kegiatan PPL Bisa dibuat untuk Laporan PTK Kiranya seperti itu Kalau ada kurang dan Salahnya Silahkan kita bisa diskusi bersama-sama Sekian Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!